Kita masuk pada informasi pertama, Pemirsa Lembaga Masyarakat Adat BTU, Kaf Darun, Betkaf, Kabupaten Raja Ampat mendukung pemekaran calon Provinsi Papua Barataya yang akan beribu kota di kota Sorong karena akan memperpendek rentan kendali pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan mengatasi pengangguran. Dukungan Masyarakat Adat BTU, Kaf Darun, Betkaf, Raja Ampat disampaikan dalam fokus grup diskusi yang dilakukan di ruang VIP kantor bupati dihadiri perwakilan toko adat, toko agama, toko pemuda yang seluruhnya ikut mendukung pemekaran Papua Barataya dengan ibu kota di kota Sorong. Toko Adat BTU, Kaf Darun, Alfaris Mambraku menyatakan masyarakat Betkaf mendukung penuh kehadiran Provinsi Papua Barataya karena akan membuka lapangan kerja serta pemberdayaan untuk orang asli Papua. Sikap dari Lembaga Adat BTU, Kaf Darun, kami siap menerima pemekaran Papua Barataya yang ada sementara kita dijarakan ini. Hanya yang kami pesan agar Papua Barataya ini dibentuk, ya skala prioritas, ada perhatian penuh kepada masyarakat. Papua Barataya di kota Sorong dan Raja Ampat dan sekitarnya. Artinya, prioritas orang asli Papua apa ya? Ya, prioritas untuk orang Papua dalam arti penerimaan pegawai negeri, dana-dana OTSUS, dan lembaga-lembaga legislatif ini harus diperhatikan karena sementara ini kita lihat yang pemekaran kabupaten-kabupaten baru ini yang dimasukkan dalam legislatif ini orang pendatang, sedangkan kami ke sisi. Untuk itu kami, ya, sebagai kabupaten, ke provinsi Papua Barataya ini, skala-skala prioritas untuk orang Papua, supaya jadi tuan di atas negerinya sendiri. Kalau kemanukwari provinsi Papua Barat jauh apa ini? Kalau kemanukwari provinsi Papua Barat saya rasa terlalu jauh. Tapi kalau terbentuknya daerah otonomi Papua Barat daya ini, saya kira sudah pendekatan pelayanan kepada masyarakat sudah lebih dekat untuk lima kabupaten dan satu kota yang masuk dalam daerah otonomi baru ini, yaitu provinsi Papua Barat daya ini. Di tempat terpisah Ketua Tim Percepatan Pemekaran Provinsi Papua Barat daya, Dr. Andrus Ekonom Lamberjitmau kepada Awak Media di Waisai menyatakan, sesungguhnya manfaat pemekaran sendiri adalah untuk memperpendek kerentang kendali pelayanan pemerintah kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa sejahtera karena mendapat pelayanan dengan baik. Menanggapi perjuangan pemekaran Kabupaten Raja Ampat Selatan dan Kabupaten Raja Ampat Utara yang sampai saat ini belum ada titik terang, Ketua Tim Dr. Andrus Lamberjitmau menyatakan, provinsi Papua Barat daya akan hadir dulu karena dari situ Provinsi Papua Barat daya akan memperjuangkan Raja Ampat Selatan dan Raja Ampat Utara menjadi Kabupaten sendiri di Kepulauan Raja Ampat. Tadi saya sampaikan, pulau ini luas, kemudian dari pulau ke pulau ini kan membutuhkan anggaran yang cukup besar, tapi juga tidak cukup besar, ibu kota ini, nanti Bapak Bupati dan Pasar Dengan ini kan ekor, supaya untuk membagi rezeki, supaya untuk memperpendek kerentang kendali pelayanan, diadaknya harus dibekaran, dikutukkan dengan baik, kan begitu. Tadi ini suatu daerah kebekaran baru, itu ini konsekuensi. Tapi yang tadi dipikirkan itu, disampaikan menyangkut ke Raja Ampat, Raja Ampat, Raja Ampat, Raja Tujia Stengel, itu persoalanan. Kehadiran tim disambut meriah dengan tarian adat.